Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel Kali ini admin Tarigan Catur akan mengajak ya teman-teman untuk belajar taktik di Lices Di sini langkah awal dari hitam adalah gajah menuju petak E3 Kita coba ya pelajari satu-satu taktiknya Jelas, benteng putih ini akan mendapatkan ancaman dari benteng hitam Nah dan gajah hitam ini lemah nih posisinya Bisa dimakan oleh menteri putih atau benteng putih Jadi mungkin langkah terbaik adalah benteng pukul benteng Oh dan ini menteri pukul gajah skak ya Ini cukup berbahaya Raja kalau pindah ke F1 bahaya Pindah ke H3 mungkin sih Kalau benteng menutup Tapi benteng menutup juga bagus Benteng menutup juga bagus Kayaknya sih benteng menutup Biar benteng putih tidak hilang ya Dan menteri pukul benteng Oke kita lanjutkan Wah ini menarik ini Tampaknya tinggal menteri pukul benteng aja Dan nanti pion hitam ini bisa maju ya Coba kita Benteng pukul menteri Dan pion maju Dah dan berhasil ya Lanjut taktiknya Wah ini cukup menarik taktiknya nih Tampaknya kan Benteng putih ini tidak ada pengawal Tampaknya ini langkah terbaik seperti ini Kuda pukul kuda Lanjut Kuda pukul gajah skak Dan benteng pukul benteng Maka unggul satu perwira dari hitam Terhadap putih Kita lanjut Ini Mungkin Oh ini hampir pasti nih Benteng pukul kuda ini hampir pasti Pasti sekali Maka benteng pukul pion Kena skak menteri Ini Ini juga tampaknya cukup jelas ya Disini kalau kuda skak ke petak F3 Menteri putih hilang kan Oh belum Belum pasti Belum pasti Ini ada gajah putih pelindungnya Jadi jelas belum bisa ya Kalau gajah pukul gajah Wah ini kayaknya sulit Apa menteri ke petak G4 ya Menteri ke petak G4 sih Langkah menarik ya Iya menteri petak G4 Menarik langkah ini Dan ini kena Ini kena skak menteri Dan kuda pukul menteri Oke kita lanjutkan Ini cukup menarik Kalau kita gajah pukul Gajah Bila benteng pukul gajah Maka benteng putih ada kesempatan Untuk ke petak E6 Untuk mengancam menteri dan raja Kita coba ya Tampaknya ini pasti benar nih Gajah pukul gajah Dan ini Benteng pindah ke sini Oke Nah Ini tampaknya akan ada skak Mat yang sangat menarik ya Atwinter ganja terus sudah melihat Ini jelas Kita mengorbankan benteng Benteng Skak Dan kuda Skak mat Mantap Skak mat yang Bagus Dan ini biasanya contoh-contoh dari permainan yang ada di Lichess Jadi ini tidak sembarang Taktik ini dibentuk Taktik ini dibentuk karena ada kesalahan-kesalahan dari Para pemain di Lichess Mulai dari ratingnya kecil sampai ratingnya besar ya Hmm ini menarik Ini tampaknya ya Tampaknya Gajah pukul kuda putih itu hampir pasti ya Hampir pasti tampaknya Tapi Tapi bisa aja salah sih Maksudnya pukul kuda ini kan Dengan maksud agar benteng putih kehilangan penjagaannya Tapi kita coba aja dulu Oh salah Apa ya Kalau kuda pukul kuda Tinggal menteri pukul menteri Oh salah Tinggal menteri pukul benteng aja Aduh salah Salah ini Berkurang itunya Jadi Rating Taktik admin terigen catur 2148 ya Gara-gara tadi Salah satu Biasanya kalau salah satu Setelah benar terus Biasanya pengurangan poinnya 10 sampai 13 poin Mungkin tadi rating Taktik admin terigen catur 2160 ya Tapi karena tadi salah Jadi turun ke 2148 Oke kita lanjutkan Nah Disini Posisinya masih sulit ya Tapi mungkin Menteri skak ke petak C5 Itu langkah terbaik Mungkin ya Oh tidak Itu pasti salah Nah langkah terbaik adalah Mengorbankan gajah Ini menurut Apten Tegan catur ya Tapi sih Harusnya benar Ya Mengorbankan gajah Ke petak C3 Maka Menteri Skakmat ya Raja Putih Tidak bisa bergerak Oke Kita coba Disini kan Jelas Benteng putih ini Posisinya kurang nyaman Tapi Kalau menteri putih Pindah ke petak C2 Misalkan Maka Itu berbahaya Karena menteri putih Akan skak 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 terus Jadi mungkin ini Menurut Admin Tegan catur Kita mengajak Adu menteri Kan Kita udah punya Keunggulan Dua pion hitam Mau promosi Tapi disini Belum bisa masuk Belum bisa masuk Ini sebenarnya Cukup sulit Admin Tegan catur Berfikirnya Benteng hitam Maju ke petak D3 Tapi kita coba aja Betul Dan benteng Pukul pion Ini tampaknya Betul Ini kan Wah disini Belum nampak Menteri putih Sangat mungkin Untuk skak Di petak F7 Tapi setelah itu Lanjutannya itu Yang agak Membingungkan Ini bagus Ini skak Mat yang sangat Bagus Jadi Yang terbagus Adalah Gajah Pukul pion Skak Menteri Skak Di petak F7 Maka Skak Mat indah Mantap Mantap Kita lanjutkan Disini jelas Posisi Raja putih Sudah terdesak Mungkin yang terbaik Menteri skak Ke petak C7 dulu Mungkin yang terbaik Tapi sebenarnya Belum tentu Ini masih cukup sulit Bisa menteri Pukul pion skak Bisa menteri Mundur Ke petak C7 Apa keuntungan Dari masing-masing Itu ya Masih cukup sulit Masih cukup sulit Kayaknya pasti Cukup sulit Menteri putih Menteri putih kan Diancam Menteri hitam Eh menteri putih Menteri hitam Diancam Kalau menteri hitam Pindah Harus ke posisi Yang benar-benar Mengancam Kalau menteri genca Terus berfikir Gajah pukul kuda Tapi setelah Gajah pukul kuda Apakah langkah selanjutnya Oh Langkah selanjutnya Bisa tuh nanti Pion hitam Pukul pion putih Mungkin ya Kita coba aja dulu Maka ini Pion hitam Pukul pion putih Ya Taktiknya Hanya Simple itu ya Disini jelas Pion hitam ini Rawan Posisinya Ini Kuda Mungkin Kuda pukul pion Langkah terbaik Mungkin Tapi belum tentu Wah ini cukup sulit Taktiknya cukup sulit Kalau Kuda Skak di petak H6 Pion pukul kuda Di skak Kalau raja pindah Gajah Bansi belum mati Hmm Sulit ini Tapi kemungkinan sih Kuda pukul pion Kuda pukul pion Langkah yang bagus Iya kan Langkah menteri Pukul pion Skak Hmm Gimana ini Lanjutannya Benteng Ke petak F3 Cukup ideal Karena Kalau menteri Skak Gak ada guna Masih belum mati Tapi menteri Skak Juga Kalau menteng Ke petak F3 Mudah terpatahkan Nanti dengan Kuda hitam Pindah Ke petak G6 Mungkin Mungkin tetap Mungkin tetap Harus kuda Menteri skak dulu Ini udah selesai Sampai sini Taktiknya Jadi kalau raja hitam Pindah Mungkin langkah terbaik Adalah Gajah putih Ke petak G5 G5 Kalau cuma Tukar 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 Jelaskan Lajur H Putih Cukup kosong Itu mungkin Bisa dimanfaatkan Dengan baik Kalau benteng Pukul benteng Juga cukup bahaya Karena nanti Kalau pion Pukul benteng Maka Menggarpu Menteri Dan kuda Jadi tampaknya Yang paling terbaik Ini harus Kuda Pukul kuda dulu Tapi bisa salah Salah Atau gajah Ke situ Ke H3 Bisa sih Iya kan Gajah pukul menteri Aja Ini gimana Yang terbaik Apa Menteri pukul kuda Menteri pukul kuda Tanggung Tapi kalau Enggak Menteri pukul kuda Cukup bahaya Juga sih Posisinya Kalau Bukan langkah Terbaik Ini ya Kalau misalnya Dalam permainan Biasa Latvin tergancatur Pasti enak Inginnya Menteri pukul kuda Menteri pukul kuda Kayaknya opsi Terbaik Iya sih Terbaik Kayaknya Terbaik Terbaik Pasti Terbaik Karena raja hitam Ini bisa mati Kalau gak Menteri pukul kuda Nah Betul Nah Ini Ini mungkin Taktik terakhir ya Karena Taktiknya cukup Sulit semua Jadi butuh Otak yang segar Untuk Bisa Benar Soalnya Benar Benar Menjawab Soalnya Soal Taktik Ini Ini jelas Gajah putih Ini Akan cukup Terganggu Kalau Gajah hitam Mengancam Benteng Iya Dan Fix Benar Kan Satu lagi Masih tertantang Jelas disini Dominan Oleh Gajah hitam Menguasai petak Petak diagonal H3 G2 Dan F1 Disini juga Gajah putih Punya opsi Untuk nanti Menutup Di G2 Serangan dari Putih nanti ya Serangan dari hitam Maksudnya Nah disini Kalau Sane Benteng hitam Pergi Maka Ada Ah Ketahuan Ini pasti Gajah ke petak C3 nih Pasti Kan ini Diancam ya Benteng hitamnya Pion Maju juga Ini langkah Bagus nih Kan Dan Gajah Pukul gajah Aja deh Gapapa Masih Pengen Masih seru Jelas Sini tampaknya Kan posisi Akan sangat Menderita ya Disini Benteng hitam Posisi Sangat Menderita Sekali Wah Kali ini Cukup sulit Ini Sangat Sulit Disini Punya Banyak Opsi Menteri Hitam Pukul Pion Putih Mungkin Itu Langkah Terbaik Mungkin Menteri Hitam Kepetak E2 Itu Juga Mungkin Langkah Terbaik Gajah Pukul Pion Skak Itu Mungkin Juga Langkah Terbaik Tapi Mungkin Oh ini Sulit Ini Ada Banyak Kemungkinan Soalnya Tapi Kayaknya Harus Admin Tarigan Catur Coba Ini Gajah Pukul Pion Harus Coba Kan Betul Menteri Skak Menteri Pukul Penting Oke Sekian Dulu Menurut Admin Tarigan Catur Karena Taktiknya Semakin Sulit Dan Setelah Menganalisa Tadi Rating Taktik Admin Tarigan Catur Ini Salah Rating Taktik Admin Tarigan Catur 2206 Ini Karena Menganalisanya Dengan Hati Hati Biasanya Rating Admin Tarigan Catur Mungkin 2000 Rating Taktiknya Tapi Karena Ini Hati Hati Menganalisa Posisi Posisinya Jadi Lebih Banyak Benernya Tadi Salahnya Cuma 2 Kalau Tidak Salah Oke Menurut Tarigan Catur Video Kali Cukup Nantikan Video Video Selanjutnya Tetap Tarigan Catur Channel Tidak